Intro Assalamualaikum teman-teman Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang peduli sesama Peduli sesama menurut aku adalah kita harus bersyukur sebagai anak Tuhan Masih banyak loh yang belum seberuntung kita Misalnya ada tidur di jalan dan ada yang bekerja berat mencari makanan Dan ada juga yang putus sekolah Jadi kita bisa membantu mereka dengan menyisikan uang jajat untuk mereka atau mendoakannya Semoga kita selalu bersyukur, menikmati kebaikan Tuhan Terima kasih Semuanya marilah kita hidup saling peduli Seperti membantu teman yang kesulitan Mau berbagi makanan dengan orang lain Mendoakan teman yang sakit Kauan Yesus memberkati Makna dari kata peduli adalah sikap memperhatikan dan berlaku aktif pada kondisi atau keadaan di sekitar kita Contoh-contoh sikap peduli adalah Membantu adik belajar Membantu merapikan rumah Serta merapikan teman hidup kita Peduli adalah sikap yang mau berbagi dan menolong sesama Sebelum pandemi Saya pernah membantu teman saya yang terjatuh di sekolah Dan saya meminjamkan pensil kepadanya Saat pandemi Saya membantu mama saya untuk melakukan pekerjaan rumah Shalom selamat hari minggu adik-adik Apa kabar adik-adik semua Tentu adik-adik dalam keadaan baik-baik ya Suka cita sehat-sehat Nah adik-adik semua Kita akan mulai ibadah kita Hari ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis Sebelumnya kita akan mulai dengan lagu yang akan dipandu oleh Kakak-kakak guru sekolah minggu Mata hari bersinar tang Murung berkicau dan senang Harung pembergat mempunyai di padang Semuanya mengajak kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang desa Kan memuji nama Tuhan yang desa Matahari bersinar tang Matahari bersinar tang Matahari bersinar tang Tuhan yang desa Kan memuji nama Tuhan yang desa Dalam nama Allah Bapak Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan nama roh kudus Yang menciptakan langit dan bumi ini Amin Marilah kita berdoa Ikutlah mengucapkan doa ini Ya Tuhan Ya Tuhan Engkau sayang kepada kami anak-anak Engkau sayang kepada kami anak-anak Dan mencukupkan Dan mencukupkan Segala yang kami perlukan Segala yang kami perlukan Ajarlah kami Ajarlah kami Taat kepada perintahmu Taat kepada perintahmu Dan hidup bersyukur selalu Dan hidup bersyukur selalu Amin Hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita Ikutlah mengucapkan hukum ini Hukum kelima Hukum kelima Hormatilah ayahmu dan ibumu Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu Supaya lanjut umurmu Di tanah yang diberikan Tuhan Di tanah yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu Alamu kepadamu Marilah kita berdoa Untuk memohon kekuatan dari Tuhan Untuk melaksanakan hukumnya Ya Tuhan Allah Ya Tuhan Allah Kuatkanlah kami Kuatkanlah kami Melakukan Melakukan Yang sesuai dengan hukumu Yang sesuai dengan hukumu Amin Amin Mari kita bernyanyi Yang akan dipandu oleh Kakak-kakak guru sekolah minggu Yang sesuai dengan hukumnya 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 Dalam Yesus ada Tuhan kita Dalam Yesus ada Tuhan kita Dalam Yesus ada Tuhan kita Sekarang dan selamanya Dalam Yesus ada Tuhan kita Dalam Yesus kita bersantara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus kita bersantara Dalam Yesus ada Tuhan kita Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita Marilah mengikuti doa ini Ya Tuhan Ya Tuhan Kami mengaku dosa Kami mengaku dosa Kadang kami melawan Kadang kami melawan Kepada orang tua kami Kepada orang tua kami Yang sangat mengasihi kami Yang sangat mengasihi kami Kami mau Kami mau Bertindak benar dan baik Bertindak benar dan baik Tolonglah kami Tolonglah kami Menjadi anak Menjadi anak Yang taat kepada Tuhan Yang taat kepada Tuhan Orang tua Orang tua Dan guru kami Dan guru kami Amin Amin Mari kita bersama-sama bernyanyi Yang akan dipandu oleh Kakak-kakak guru sekolah minggu Sampai jumpa Krisi-kerik Bersia Dia Kalian POK Kertindak Ad Amer Kalian Kan Tuhan Terima 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 Masih suka cinta, tangan sejahtera, kesabaran kemuliaan Kebaikan kesetiaan kamu menemukan kemasaanku Inilah kemuliaan 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 Kebaikan kesetiaan kamu menemukan kemuliaan Kebaikan kesetiaan kamu menemukan kemuliaan Masih suka cinta, tangan sejahtera, kesabaran kemuliaan Kebaikan kesetiaan kamu menemukan kemasaanku Inilah kemuliaan kemuliaan Inilah kemuliaan kemuliaan Kebaikan kesetiaan kamu menemukan kemuliaan Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, halik langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan Turun dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan amin Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal Amin PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Kur�aman Tuhanku dengar Kur canaan di hatiku Kur ingin berpubu, terpubu, berpubu berdua lebar Yesus tolong padaku Pemang Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Pemang Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Pemang Tuhan ku dengar Pemang Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Pemang Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Itu kitab keluaran Keluaran 2 ayat 1-10 Sudah dibuka semua ya adik-adik Nah Inang akan membacakannya Seorang laki-laki dari keluarga Lewi Akan kawin dengan seorang perempuan Lewi Lalu Mengandunglah ia Dan melahirkan seorang Laki-laki Ketika dilihatnya Bahwa anak itu cantik Disembunyikannya Tiga bulan Tiga bulan Tetapi Apakah yang akan terjadi Apakah yang akan terjadi dengan dia Maka Dilihatnya bayi itu Dan tampaklah anak itu menangis Sehingga Belas kasihanlah ia Kepadanya Dan berkata Tentulah ini bayi orang Ibrani Lalu Pertanyalah kakak anak itu Kepada putri Firaun Akanku panggilkah Bagi tuan putri seorang inang penyusu Dari perempuan Ibrani Untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri Sahut putri Firaun Kepadanya Baiklah Lalu Pergilah gadis itu Memanggil ibu bayi itu Maka Berkatalah putri Firaun Kepada ibu itu Bawalah bayi ini Dan susukanlah dia bagiku Maka aku akan Memberi upah Kepadamu Kemudian Perempuan itu Mengambil bayi itu Dan menyusuinya Ketika anak itu telah besar Dibawanyalah Kepada putri Firaun Yang mengangkatnya Menjadi anaknya Dan Menamainya Musa Sebab katanya Karena Aku telah menariknya Dari air Demikianlah Pembacaan Firman Tuhan Nanti Kakak-kakak guru Sekolah Minggu Yang akan menjelaskannya Kepada adik-adik Di kelas masing-masing Adik-adik Sudah menyiapkan Persembahan Untuk Tuhan Yesus Baik Sambil mengumpulkan Persembahan Kita bernyanyi Bersama-sama Ya Berilah yang baik Berilah yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik Apa yang kau beri Berilah sekarang Tuhan pasti balaskan Memberkati kau selamanya Berilah yang baik Berilah yang baik Berilah yang baik Berilah yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik Apa yang kau beri Berilah sekarang Tuhan pasti balaskan Memberkati kau selamanya Berilah yang baik 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 Tuhan pasti balaskan memberkati kau selamanya Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita Marilah mengikuti doa ini Ya Tuhan Allah Ya Tuhan Allah Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami Anak-anakmu Engkau sungguh baik Dan penuh kasih Namun Terimalah persembahan kami Sebagai tanda syukur Sebagai tanda syukur Dan terima kasih kami Dan terima kasih kami Amin Amin Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Marilah kita terima berkat dari Tuhan Kiranya Tuhan Allah memberkati kita Dan melindungi kita Kiranya Tuhan Allah menyinari kita Dengan wajahnya Dan memberi kita kasih karunia Kiranya Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepada kita Dan memberi kita damai sejahtera Terima kasih Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih